Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita langsung kembali Masuk ke dalam segmen otomotif Iya, ada dua jenis mobil Yang cocok menjadi pilihan Mobil pribadi ataupun keluarga Yaitu Mitsubishi Expander Dan Suzuki R3 terbaru Kedua mobil ini Termasuk mobil yang sedang populer Dan sering dibanding-bandingkan Nah, kira-kira untuk keduanya Mana yang lebih baik ya? Sebelumnya Kalau bicara penghargaan Dalam menyambut penghargaan Mitsubishi Expander lebih unggul Dibandingkan dengan Suzuki All New R3 terbaru Iya, di tahun 2020 Penghargaan yang digelar oleh Kompas Media Group Untuk produk otomotif terbaik Berhasil disabet oleh Mitsubishi Expander Dan di tahun yang sama juga Mitsubishi kembali mendapat penghargaan Dengan gelar Low MPV Terbaik di tahun 2020 Yang dimana tahun sebelumnya Milik Suzuki R3 terbaru Iya, persaingan ketat pun Terus dirasakan Dan dilakukan oleh keduanya Yang luar biasa Ini bukan penghargaan pertama Bagi Mitsubishi Expander Sebelumnya LMPV ini Telah meraih penghargaan yang sama Di tahun 2018 Setelah beres ngomongin penghargaan Langsung kita bahas Komparasi Mitsubishi Expander Versus Suzuki All New R3 Yang dimana Yang kita akan bahas adalah Komparasi mobil secara mendetail Baik berdasarkan harga Spesifikasi dan fitur Untuk Mitsubishi Expander Dan Suzuki R3 terbaru Dan tentunya Semua aspek yang disebutkan disini Sudah pasti mendukung Kenyamanan berkendara Kedua mobil ini Untuk soal harga Banyak yang mencari Harga mobil Expander promo Dikarenakan mobil ini Terbilang cukup populer Mitsubishi Expander Memiliki total 8 tipe Nah kalau ditambah yang Black Edition Terbaru ini Berarti jadi 9 tipe ya Nah yang jadi varian terendahnya Adalah Mitsubishi Expander GLS MT Yang dimana Dibanderol dengan seharga 241.900.000 rupiah Untuk OTR Jakarta Dan yang termahalnya Adalah Mitsubishi Expander Black Edition Automatic Yaitu dibanderol seharga 283.800.000 rupiah Yang dimana Lebih mahal 2 juta Dibandingkan varian tertinggi Di tahun sebelumnya Yaitu adalah Mitsubishi Expander Ultimate Sementara itu Di Indonesia Presley Suzuki R3 Cukup memain terpampang Jauh harganya dengan Expander Mobil Suzuki R3 Terbaru Memiliki total 7 tipe Dari mulai varian terendah Yaitu adalah R3 GAMT Dibanderol seharga 205.500.000 rupiah Untuk OTR Jakarta Sampai yang varian tertingginya Yaitu adalah R3 Sport Automatic Dibanderol seharga 259.000.000 rupiah Untuk OTR Jakarta Hmm Harganya lumayan Cukup jauh ya selesihnya Sampai 20 jutaan Lebih ya Nah kalau bicara Spesifikasi Mitsubishi Expander Memiliki mesin 1499 cc Sementara Mobil Suzuki R3 Memiliki mesin Perkapasitas 1462 cc Oke Sekarang kita bicara Desain dan dimensi mobil Iya Berdasarkan selera Yang dimana Hal ini Paling berpengaruh Dan mendasar Perihal Desain mobil Mitsubishi Expander Sudah paling keren Di antara yang lain Yang dimana Hadir dengan tampak futuristik Berkat Bahasa Dynamic Shield-nya Ditambah Meskipun mobil ini MPV Namun terasa Elemen SUV Yang begitu kental Yang dimana Memberi kesan gagah Dan tangguh Sementara R3 terbaru Jadi tampak biasa aja Meski Udah mengalami Ubahan Secara total Iya Ada kemiripan Di buditan keduanya Yang membuat Suzuki R3 Jadi seperti Mencontek Sebab Expander lahir duluan Tapi Untuk hal ini Pihak Suzuki Indonesia Menegaskan Jadi diri R3 terbaru Merupakan Desain murni MPV Tanpa terpengaruh SUV Nah berikutnya Kita bicara dimensi Suzuki All New R3 Masih sedikit Lebih kecil Dibandingkan Mitsubishi Expander Meskipun Sudah semakin besar Dari model sebelumnya Nah Hal ini Tentunya Berpengaruh pada Kelapangan kabin All New R3 Yang terlihat Lebih sempit Iya Karena dimensi Expander yang Lebih besar pula Tentunya membuat kabin depan Mitsubishi Expander Terlihat lebih lapang Mewah Dan juga memberikan Kesan nyaman Ya meskipun Gak terlampau Beda banyak Namun Tempat duduk Di baris kedua Dan ketiga Expander Terasa lebih lega Dari Suzuki R3 Terbaru Berikutnya Soal Ground Clearance Mobil Expander Lebih tinggi Untuk Ground Clearancenya Yang dimana Jarak rendah Dengan tanah Setinggi 205 mm Dan Ditambah lagi Dengan pelak Berukuran 16 inci Sedangkan Untuk Suzuki All New R3 Malah bertolak belakang Model lama Mobil Suzuki R3 Memiliki Ground Clearance Setinggi 185 mm Nah yang sekarang Malah turun jadi 180 mm Jadi bedanya Cukup lumayan jauh Sampai 25 mm Yang dimana Hal ini Tentunya berpengaruh Kepada Keyakinan kita Untuk melabas Jalan yang kondisinya Kurang baik Oke berikutnya Bicara Performa Dan Kenyamanan berkendara Iya Ini merupakan Aspek terpenting Yang ditawarkan Oleh kedua mobil ini Berdasarkan Data Spesifikasi Kemampuan mesinnya Bisa dikatakan berimbang Transmisi Dan suspensi Mitsubishi Expander Dan Suzuki R3 terbaru Bisa dibilang serupa Iya Karakter berkendara Kedua LMPV ini Kami anggap Yang terbaik Di antara yang lainnya Ada pun Konsumsi BBM Mobil Expander Lebih irit Iya Dalam menjelajah Dengan kecepatan konstan Yang cukup tinggi Di jalan tol Mitsubishi Expander terbaru Mampu menorehkan 17 km per liter Sedangkan R3 Mencapai 14 km per liter Dan kalau kita bicara Khususnya dalam hal Kenyamanan Mobil Expander Bisa dibilang Lebih baik Dibandingkan R3 terbaru Dengan mantingan Suspensi empuk R3 Masih tetap nyaman Seperti generasi pertama Tapi Untuk rendamannya Sedikit lebih kasar Ketimbang Expander Ya Hal ini dipengaruhi Salah satunya Oleh lebar ban Ukuran 205 Milik Expander Yang dimana Turut menambah kestabilan Di kecepatan tinggi Rasanya lebih menjejak aspal Oke Sekarang kita bicara kesimpulan Sesuai dengan urayan tadi Yang telah kami jabarkan Mitsubishi Expander Menjadi opsi yang sangat menarik Sebab Pilihan desainnya Yang begitu menggoda Ditambah lagi Kekuatannya yang lain Seperti fitur Performa Kenyamanan Dan akomodasi Yang mampu Menjadi daya tarik Bagi mobil Di kelas low MPV ini Dan Jika hanya mempertimbangkan Kebutuhan dasar Atas sebuah mobil keluarga R3 Sport Automatic Sudah sangat mencukupi Dan bisa menghemat Anggaran Sebesar 20 jutaan Dibandingkan Expander varian tertinggi Mengingat Selisih harga mobil Suzuki R3 terbaru Yang bisa terbilang lumayan Bisa diperhitungkan Dari sini terlihat R3 Sport Automatic Menawarkan value for money Yang lebih tinggi Dan lebih ramah Dikantong ketimbang Mobil Expander Ultimate Atau Black Edition Jadi itu adalah Perbandingan Antara Expander Dengan R3 Kudanya cukup oke Dan juga membeliki Kelebihannya masing-masing Dan kamu bisa beli Sesuai yang kamu butuhin Kira-kira Mana lebih pas ya Oke makasih yang menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Bantu di like Dan di share video ini Dan juga bantu subscribe ya Oke stay tune At my channel See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax